Keselamatan itu bukan ditentukan oleh berapa banyak kita bisa berbuat baik, hidup salah, hidup suci. Memang itu perlu, tetapi itu bukan tujuannya memperoleh keselamatan. Keselamatan itu konsisten, diberitakan di dalam Alkitab adalah anugerah dari Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Kalau gitu orang Kristen buat dosa aja sebanyak-banyaknya, kan sudah diampuni, dosanya tidak mempengaruhi keselamatannya. Tidak, kita tidak akan dengan sengaja berbuat dosa meskipun kita sudah diberikan jaminan keselamatan. Tuhan sudah memerdekakan kita dari segala hukum dosa, tapi Tuhan tidak kasih kemerdekaan untuk kita berbuat semau kita. Karena setiap dosa meskipun diampuni oleh Tuhan, ada konsekuensinya. Maka itu membuat kita sebagai orang Kristen yang lahir baru, kita tidak akan dengan sengaja mau menyakiti hati Tuhan dengan dosa-dosa.